selamat menikmati 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 100 kg vertipos dan 50 kg posca plus ya bukan posca subsidi ini untuk 5000 tanaman sedangkan untuk kapurnya saya gunakan 200 kg untuk pengapurannya dan untuk pupuk kandang itu sebanyak 250 kg itu kurang lebihnya kalau pupuk kandang itu beratnya berbeda jadi saya perkirakan rata-rata itu kurang lebih 250 kg untuk 5000 tanaman tadinya saya akan buatkan dua jalur untuk tanaman cabe ini ya tetapi karena saya bagaimana tanaman ini walaupun satu jalur buahnya tidak kalah dengan yang dua jalur caranya kita perbesar tanamannya tanamannya kita perbesar batangnya supaya tunasnya pun kita akan terbanyak ya jadi kita gunakan satu jalur untuk pengocoran ini saya sudah melakukan pengocoran sebanyak dua kali rekan-rekan tadi pupuknya apa pupuknya hanya MPK 1616 yang yang plus TE plus TE itu artinya ada unsur mikronya juga artinya TE jadi supaya tanaman cabe ini batangnya besar tunasnya banyak ya kadang-kadang jadi hanya kita pupuk itu nanti kalau sudah muncul bunga buahnya sudah muncul nanti kita akan beda lagi pemupukannya untuk sementara sampai saat ini untuk pengocoran itu saya gunakan 10 hari sekali tergantung cuacanya ya jadi ini saya sampai umur 35 hari untuk pengocoran baru baru dua kali baru dua kali belum lebih dari dua kali ya ya saya rekan-rekan tani tak ya komisinya batas sekarang kan tani jadi kita sebelumnya bukan youtuber aslinya ya aslinya saya memang petani jadi dari kecil pun saya sudah suka bertani sekolah pun di pertanian bahkan kuliah juga di pertanian ya jadi saya lebih suka bertani jadi secara teori dan praktek itu digabung rekan-rekan tani supaya saling berdampingan supaya pas kadang-kadang kalau hanya teori saja tidak dibarengi dengan praktek pasti penyesuaiannya itu akan berbeda ya akan berbeda kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan prakteknya jadi harus kita sesuaikan apakah beberapa teori itu pas untuk memang benar-benar diterapkan di lahan cabai tetapi untuk saat ini kondisinya seperti ini kita rekan-tani Alhamdulillah kalau pertumbuhannya cukup bagus bahkan tunas mulai bermunculan ya coba diperlihatkan coba diperdekat nah ini kondisi tanamannya ya nih ini beberapa tunas sudah muncul ya tunas tunas sudah muncul bunganya sudah muncul ya ini bunganya dua setiap tunas pertama ini dua dua juga ya nanti kita lakukan perempelan nanti nanti ini belum belum waktunya kita lakukan perempelan nah untuk ini ini dia agak agak pendek ya dibanding yang ini ya yang seperti ini ini sulam ini sulaman nah tapi itu udah muncul punas juga ya Nah kita temui juga tanaman yang terserang bule ya ini terserang bule bule tapi untuk tunas tetap bagus ya untuk tunas nah ini jangan dibuang nanti untuk kelebatan ini nanti tetap sama walaupun bule untuk buahnya nah nanti kita perlihatkan nanti yang bule seperti ini buahnya seperti apa pasti tetap lebat nah ada juga yang terserang seperti ini nah ini dia agak keriting ya tapi enggak enggak papa enggak masalah ini keriting bisa sembuh bisa normal kembali dan buahnya bisa tetap lebat justru ada yang bule dan keriting ini bagaimana caranya walaupun ada yang seperti ini buahnya tetap lebat buahnya tetap banyak tetap sama ya tunasnya tetap banyak nah justru itu bagaimana caranya kita melebatkan cabe yang bule dan yang seperti ini agak keriting seperti ini ini juga bisa sembuh untuk jarak tanam rekan-rekan tani saya gunakan 50 antar tanaman jadi antar tanaman saya gunakan jarak tanam 50-50 dan gulutan ini lebarnya 80 kebawah 90 untuk antar bedengan saya gunakan satu meter supaya nanti kita lebih mudah dalam perawatannya dan saya yakini untuk satu baris ini dan jaraknya satu meter ini nanti bisa kalau pertumbuhannya bagus nanti saya yakin nanti ini akan susah menyemprotnya kalau enggak dibendeng nanti saya yakin ini pertumbuhannya akan bagus kerapat akan rapat walaupun jaraknya ini cukup luas ya saya akan maksimalkan bagaimana satu baris ini sama dengan dua baris tanaman hasilnya bahkan kalau untuk satu baris ini akan mempermudah kita dalam perawatan rekan-rekan tani dalam perawatannya mudah hama penyakitnya lebih mudah dalam pengendaliannya untuk satu baris tanaman ini jadi sirkulasi udara pun dia lancar ya tidak terlalu lembab tidak terlalu rimbun jadi kuncinya yang tadi untuk pemupukan kocor yang pertama ya saya gunakan MPK 1616 itu diaduk per 200 liter air gimana caranya saya hanya gunakan 2 kg untuk 5000 tanaman untuk pertama kali kocor itu dicampur dengan air ya yang penting cukup airnya bebas untuk berapa aja bebas yang penting cukup untuk 5000 tanaman pemupukan kedua saya tambah lagi sebanyak 3 kg sebanyak 3 kg itu untuk 5000 tanaman kocorkan lagi jadi setiap pemupukan itu saya tambahkan 1 kg supaya nanti batangnya ini besar dunasnya itu banyak rekan-rekan tani nah untuk drip saya gunakan diatas rekan-rekan tani jadi agak saya bedakan posisinya tidak di bawah karena di bawah kalau misalnya tersumbat ada yang putus itu akan susah memperbaikinya jadi saya akan bedakan dripnya itu posisinya ada di atas seperti ini posisinya terus pakai selang pemakaian selang ini supaya tidak tersumbat nanti kotorannya ataupun yang bisa menyumbat drip nanti ada di ujung drip semuanya ada di ujung drip nanti ini jarang sekali tersumbat kalau sistemnya seperti ini makanya saya gunakan sistem yang drip seperti ini nanti kalau rekan-rekan tani mau bagaimana caranya untuk pemasangan nanti saya jelaskan ya rekan-rekan tani nah sekarang untuk gambaran umum saja jadi rekan-rekan tani kenapa saya menanam melon dan cabai kalau melon itu kita singkat panennya rekan-rekan tani hanya 2 bulan kita cepat panen artinya hasil ataupun keuntungan itu cepat nah untuk sehari-harinya ini cabai kalau cabai rawit ini masa panennya 3-3,5 bulan ya tergantung paritasnya ya nah jadi kalau ini bisa panen seminggu sekali 5 hari sekali ini panennya cepat tapi ya itu untuk masa panennya ini cukup lama yang saya bilang tadi 3,5 bulan baru bisa panen kalau cabai rawit ya agak-agak lama panennya kalau tapi untuk cari penghasilan yang cepat itu melon jadi kita tanam cabai dan melon ini kondisi tanaman kita ya rekan-rekan tani jadi permintaan rekan-rekan tani untuk memperlihatkan tanaman cabai kita ini tanaman cabai kita kalau rekan-rekan tani nanti silahkan komen di kolom komentar kalau rekan-rekan tani apa saja kedepannya perlakuan apa yang kita perlakukan di tanaman cabai ini kalau rekan-rekan tani ada pertanyaan ataupun ingin mengetahui kita akan videokan ya akan videokan terus apa yang kita lakukan tetapi harap maklum kita jarang uploadnya karena kita juga harus melakukan perawatan langsung ke tanaman cabai dan melon jadi lumayan keteteran ya mungkin sekian saja rekan-rekan tani apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar apabila rekan-rekan tani ada yang mau kita diskusikan silahkan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati